Selalui ke informasi lain, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, menyebut penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan pelengkapan rumah jabatan di Setjen DPR. Usai menggeledah kantor Setjen DPR RI, penyidik KPK membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung Setjen DPR. Juru bicara KPK, Alif Fikri, menyebut penggeledahan ini merupakan pendalaman atas dugaan kasus korupsi pengadaan rumah Dinas DPR. KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Setjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa PBJ dalam proyek tersebut. Rumah Dinas itu ada di Kalibata dan Ulujami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Pihak KPK menyebut nilai proyek pengadaan perlengkapan rumah Dinas anggota DPR RI yang diduga dikorupsi mencapai 120 miliar rupiah. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nilai kerugian keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah. Kurang lebih 120-an miliar kurang lebih nilai proyeknya tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini. Dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana yang diduga kemudian ada melawan hukumnya. Betul-betul, ini ada dua untuk pengadaan peralatan-peralatan rumah jabatan anggota DPR RI baik yang di Kalibata maupun Ulujami. Sebelumnya LPSE merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 di Kalibata dan Ulujami. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata blok A dan B senilai 39,7 miliar rupiah. Jumlah ini untuk peralatan seperti furnitur, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian, hingga tabung gas kosong. Sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata blok C dan D senilai 37,7 miliar rupiah. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata blok E dan F nilainya 33,9 miliar rupiah. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lainnya. Yang terakhir di rumah jabatan anggota DPR Ulu Jami nilainya 9,9 miliar rupiah.